Sebenarnya 50 paket logistik dibagikan oleh Universitas Muhammadiyah Malang pada warga positif COVID yang menjalani isolasi mandiri pada Kamis siang di Kampung Gading Pesantren RT1 RW6 Kota Malang. Bantuan logistik diberikan karena banyaknya warga terpapar COVID dan tengah menjalani isolasi mandiri. Tiap paketnya berisi suplemen, vitamin, susu, hingga madu untuk meningkatkan imunitas. Bantuan ini diberikan langsung ke rumah-rumah warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Kami berkoordinasi dengan beberapa RT, ketua RT, ketua RW dan data tersebut juga kami coba cari di kecamatan, di tingkat satgas di kecamatan dan juga beberapa satgas yang dari kepolisian maupun TNI kami diberi data salah satunya di sini kemudian saya coba tembusi lagi ke RT dan di situ saya memperoleh data ternyata jumlah cukup banyak yang di daerah ini termasuk juga yang PKL rencana kami ya memang kami akan lakukan seperti keliling kita cari memang kita cari yang kita temukan, di situ kita akan berikan. Di permukiman padat penduduk ini sebanyak 6 warga positif COVID-19. Sebanyak 6 keluarga ini menjalani isolasi mandiri. Kampung ini juga ditutup untuk tamu. Penjagaan ketat dilakukan oleh warga di pintu masuk serta turut terpasang bendera merah. Toko masyarakat setempat Muhammad Sultan menyebut sebelumnya 2 warga yang positif COVID-19 meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri selama 7 hari dan 8 hari. Untuk menjaga persebaran virus meluas, warga pun membatasi aktivitas warga dengan melakukan penutupan kampung serta mencegah tamu dari luar masuk. Ada 6 keluarga, 6 rumah yang menjalani isolasi mandiri dari terteksi-teksi yang kategori positif itu ada 6 orang. Sehingga masing-masing rumah kami sudah sepakat dengan masyarakat, warga kita semua isolasi. Alhamdulillah juga menerima. Tapi ada komitmen dari kita semua untuk setiap harinya kita juga membatasi. Selain memberikan logistik pada warga yang menjalani isolasi mandiri, WMM juga membagikan bantuan pada pedagang kaki lima secara acak yang juga terdampak pandemi karena kesulitan untuk mendapatkan pembeli di masa PPKM darurat ini. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur